Intro Jumpa kembali sahabatku di channel saya Adenium JBI Channel yang membahas putar propagasi adenium dan semua hal tentang perawatan adenium Terima kasih untuk yang selalu hadir rekan-rekan sahabat bonsai, sahabat tanam-tanam Terima kasih untuk semua dukungan di channel ini Tetap ada di channel saya dan dukung terus, like, subs, dan harapan saya kalau ada yang ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Oke materi kita hari ini Masih dengan propagasi adenium tapi dengan Ini adenium jenis model baru Masih sangat geres, masih sangat hangat Sangat jarang beredar di adenium grup maupun grup penghobi tanaman Dibentuk seperti style bambu Ruasnya antar cabang cukup berjarak dan tinggi seperti layaknya tunas bambu Dan keberuntungan lain, jika para pelaku penghobi tanaman Maupun petani adeniumnya beruntung Bisa style roket Gemuk Antar cabang Jaraknya cukup Tinggi Atau internodennya tinggi Dan hasilnya seperti ini Sahabat dan rakan-rakan semua Ini pohon kolektor Dari Thailand Inilah jenis baru dan sepertinya bukan hybrid adenium Tentu sangat berbeda dengan jenis arabicum hybrid Yang bahkan sampai sekarang masih ada varian hybridnya Masih dikembangkan sampai sekarang Lalu muncul lagi jenis style roket seperti ini Luar biasa Di Indonesia sudah ada beberapa yang mulai membudidayakannya Dan karena memang jenis dan trik baru Jadi masih penuh kerahasiaan Belum ada yang dapat resep dan triknya secara keseluruhan Rasa penasaran dan keingin tahuan saya Saya coba semai biji Dari jenis arabicum Kebetulan dapat info tips dan perlakuannya dari awal Itu disemprot dengan obat peninggi Di akhir video akan saya jelaskan trik yang penuh rahasia ini Kondisi semayan saya masih progres Dan sudah ada perkembangan Ada kemajuan Sudah mulai tinggi Cangkung seperti itu Setelah dilakukan beberapa kali penyemprotan Interpalnya satu minggu sekali Media semai Seperti semayan biji adenium yang biasa kita pakai Jadi semayannya Media tanam semayannya seperti biasa Oke karena semayan adenium roket Style saya masih progres dan saya penasaran Ingin melihat langsung Bentuk sedlingnya Kebetulan saya dihibahkan Dua pohon koleksi dari adenmania Dari pulau jawa tulung agung jawa timur Bahan cukup istimewa Ada dua pohon Secara bentuk percabangan Sudah sama Dengan bentuk Style roket Petani thailand akan tetapi tidak sama Seperti tidak sama lah katakan seperti itu Namanya masih hangat dan komoditasnya tinggi Ya pasti petani thailand masih merahasiakan tips dan triknya Semua rahasia pasti tidak akan diberikan Kebanyakan hanya memberikan trik Dengan obat peninggi Dan tidak dikasih tahu namanya Bahkan tidak dikasih tahu namanya Untuk resep lain perlakuan lain masih dirahasiakan Oke Saya suka bahan roket style ini Satu pohon kondisi percabangan Kondisi percabangan cukup baik Dan balance Sedangkan satu pohon ini cabangnya tidak seimbang Satu anak cabang di bawah Besar sendiri Cukup besar Jadi Oke next Kita akan coba restorasi bahan roket style ini Semoga jadi sesuatu nantinya Seperti pohon koleksian thailand Oke next Kita eksekusi Saya akan potong cabang besar di bawah pohon ini Oke langsung Saya cut saja Oke Sebentar Saya bersihkan getahnya dulu dengan tisu Oke Saya akan rapikan bekas potongan sampai rata Kita datarkan sampai ke batas batang pohon Selanjutnya Kita bersihkan kembali dengan tisu Oke selanjutnya Satu cabang yang di belakangnya saya potong dan buang Agar percabangannya seimbang Oke kita bersihkan getah bekas potongan Oke sahabatku Saya skip saja supaya durasinya tidak lama Selanjutnya seperti biasa Kita oleskan lem G Atau lem serbaguna Fungsinya baik sekali Untuk mengeringkan potongan cabang Dan mencegah bakteri Masuk ke batang pohon Oke next Untuk pohon yang satunya lagi Kondisi percabangan baik dan teratur Saya hanya restorasi percabangan bawah saja Saya akan buang beberapa percabangan di bawah Agar pinggangnya nanti lebih terlihat Karena kalau kita biarkan cabang bawah Ketika membesar nanti pinggangnya ikut ketarik juga Jadi pinggang mengecil dan estetika pohon akan hilang Oke sahabatku Hasilnya seperti ini Restorasi adenium roket style kita hari ini Setelah ini kita anginkan dulu 3 hari Agar pohon dan bekas potongan benar-benar kering Istilahnya kita buat masa stak atau dormansi dulu Agar pohon tidak menyerap air Kalau langsung kita tanam Seperti itu sahabat dan rekan-rekan semua Oke nanti saya akan buat video terpisah Untuk propagasi cara menanam adenium Style roket ini Oke Ini kondisi sedling Semayan bahan roket style saya Masih kecil Umur kurang lebih 30 hari HST 30 hari setelah tanam Bakal calon roket sudah muncul Sudah ada beberapa sedling Seperti ini Namun saya masih mempelajarinya Bagaimana cara membesarkannya Dan membentuknya layaknya Koleksian Thailand Karena memang masih penuh kerahasiaan Jadi saya katakan tadi Sisi bisnis masih menggiurkan Jadi petani Thailand Pasti belum mau memberikan tips dan perlakuannya Oke sekarang saya tunjukkan Semayan dari sedling Thaisoko Saya coba perlakuan di 5 sedling ini Hasilnya tinggi Jangkung menjulang Dan belum membentuk percabangan Jarak antar cabang belum kelihatan Oke Kita tunggu saja waktunya Dan ini bahan Rocket style Rocket style yang kita olah-olah tadi Itu dari bahan Arabicum Hybrid Tinggal kita rawat Akan saya pelajari Mudah-mudahan bisa menyerupai Koleksian Thailand Selanjutnya Ini dia sahabatku Saya kasih tahu saja disini Ini dia obat peningginya Seperti serbuk Ini sudah beberapa kali pemakaian Untuk plastik satu klip ini Dosisnya 10 liter air Satu kali penyiraman Jadi satu kali pakai 10 liter air Satu kali siram Jadi saya atur-atur saja penyiramannya Karena sedling semayan saya tidak banyak Intervalnya saya berikan seminggu sekali Dan jika sudah ada perubahan Saya hentikan Seperti itu sahabat dan rekan-rekan semua Masih penuh teka-teki dan kerahasiaan Jadi saya coba-coba dulu Mudah-mudahan berhasil Informasi yang saya dapatkan Tidak semua semayan akan jadi Dan membentuk sedling seperti roket Atau roket style Karena Faktor kondisi biji Jenis induk Iklim Cuaca Di tempat Semayan berbeda-beda Semua mempengaruhi Sahabat dan rekan-rekan semua Oke cukup dulu untuk video hari ini Selanjutnya saya akan buat video terpisah Propagasi untuk menanam adenium Yang saya restorasi tadi Saya bukan ahlinya tanam adenium Saya hanya seorang entusias adenium Yang membagikan pengalaman saya selama ini Sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf jika ada kekurangan Dan pilihan Maupun pendapat saya yang kurang berkenan Nantikan video selanjutnya Semoga jaya adenium Indonesia Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih